selamat datang di channel guru kelas dalam video kali ini kita akan membahas bab 3 suhu, kalor dan pemuayan pelajaran IPA kelas 7 kurikulum berdeka dalam video kali ini kita membahas pembahasan materi yang ketiga yaitu mengenai pemuayan setelah sebelumnya kita membahas konversi skala suhu dan menghitung kalor oke, pemuayan adalah peristiwa memuai dimana suatu benda ukurannya membesar baik panjang, lebar, tinggi luas maupun volume yang dipengaruhi oleh kalor nah, pemuayan dapat terjadi pada zat padat cair dan gas nah inilah definisi dari sebuah pemuayan oke, lanjut dimana contoh peristiwa pemuayan contohnya yang pertama yaitu perubahan naik turunnya air raksa pada termometer yang kedua pemasangan kaca dan keramik yang agak longgar nah, yang ketiga gelas yang pecah karena ditaruh atau disiram dengan air yang sangat panas kemudian yang empat yaitu balon udara yang bisa terbang oke, yang pertama kita bahas pemuayan zat nah, secara alamnya jika suatu benda dipanaskan maka akan terjadi pemuayan sebaliknya jika benda didinginkan atau suhu panas diturun menurun ya, maka akan terjadi sebuah penyusutan oke, ini pemuayan zat lanjut kedua pemuayan panjang pemuayan panjang adalah yang terjadi pada satu bagian sisi pada benda misalnya pemuayan yang terjadi pada panjang suatu logam nah, dimana suatu benda ini memiliki koefisien muay panjang yang berbeda-beda contohnya kaca biasa koefisiennya adalah ini 0,000009 kemudian kaca pirex aluminium kuningan baza dan tembaga nah, inilah beberapa jenis ya bahan yang memiliki koefisien muay yang berbeda lanjut ke nomor tiga yaitu pemuayan luas nah, pemuayan luas adalah pemuayan yang terjadi pada kedua arah sisi benda nah, pemasangan pelat-pelat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuayan luas pemuayan luas memiliki koefisien muay sebesar 2 kali koefisien muay panjang nah, menjadi lebih besar daripada koefisien muay panjang nah, ini contohnya disini ya berdasarkan data ya, lempengan baja memiliki koefisien muay luas sebesar ini ya, kita tinggal menghitung 2 kali dari koefisien panjang baja nah, ini adalah dudukan jendela ya yang sering kita lihat di rumah-rumah nah, ini dibuat longgar seperti ini kenapa? karena kaca itu dapat memuay jadi harus diberi ruang yang kosong kalau tidak diberi ruang kaca itu jika memuay akan pecah keempat pemuayan jad cair jad cair juga mengalami pemuayan ketika dipanaskan nah, jad cair relatif lebih mudah teramati dibanding jad padat nah, salah satu contoh adalah pembuatan termometer yang memanfaatkan sifat pemuayan jad cair di dalamnya yang tadi ya ada air raksa oke, nah jadi jad cair juga dapat memuay kelima pemuayan jad gas seperti halnya jad cair gas juga akan mengalami pemuayan jika diberikan kalor dalam jumlah tertentu nah, sifat pemuayan gas dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya untuk menerbangkan balon udara memompak bahan sepeda tidak perlu terlalu kencang dan jangan meletakkan balon di tempat yang panas kenapa karena karena kalau ketika kita memanaskan balon ya tempat yang panas dimana gas yang ada di dalam balon tersebut bisa memuai dan membuat balon tersebut pecah seperti itu oke, kita akan menghitung pemuayan panjang ya, disini penggunaan matematika jadi setiap benar memiliki koefisien muai panjang itu sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu nah, dalam bentuk lambangnya atau persamaannya seperti ini oke, nah pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula ya LT atau panjang akhir dikurangi L0 atau LO atau panjang mula-mula nah, jadi seperti ini ya delta L itu nah maka panjang benda setelah pemuayan dapat ditentukan yakni dengan persamaan berikut L sama dengan L0 ditambah L0 dalam kurung koefisien dikali delta T delta T itu yang ini panjang akhir suhu suhu air maksudnya bukan panjang suhu akhir dikurangi suhu awal oke, kita contoh ke soal panjang aluminium pada suhu 30 derajat celcius adalah 100 cm koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00 0,0025 per derajat celcius nah, hitung muai panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat celcius diketahui L0 atau LO itu panjang mula-mulanya adalah 100 koefisiennya adalah ini nah, delta T nya perubahan suhunya itu adalah 80 dikurangi 30 yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal yaitu 50 derajat celcius yang ditanyakannya adalah panjangnya ya panjang pada suhu 80 nah, kita masukkan rumus ini yang tadi ya bahwa LT sama dengan L0 tambah L0 kurung buka koefisien dikali delta T jadi 100 ditambah 100 dikali 0,00 0,0025 kali 50 hasilnya adalah 100,125 cm nah, ini sama ya atau seperti ini jadi hasilnya hasil pada suhu 80 derajat celcius panjang aluminium itu mengalami pemanjangan sebesar ini 0,125 cm oke, begitu cara menghitung koefisien maaf menghitung pemuaian panjang oke semoga bermanfaat sampai jumpa di video yang lainnya sampai jumpa di video